Halo guys, jumpa lagi dengan aku Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku Jahit kelopak mata atau sulam eyelid Nah jadi ini penampakan Before aku melakukan treatment ini Aku ngelakuinnya di dokter MF Di Surabaya, Majin Sungkono So, langsung aja ya Kita lihat ke proses Dan juga hasil akhirnya Nah jadi pertama-tama Itu muka aku bakalan di Anastasi lokal Caranya dengan mengoles salep Di area kelopak mata Sebelumnya kelopak matanya pastinya dibersihkan dulu dong Dan ditunggu Untuk Anastasinya ini bekerja Sekitar 30-45 menitan Sambil menunggu Aku juga sempat bumerang juga disini Tempatnya sih enak sih ya Karena aku datangnya waktu itu Juga yang paling akhir Jadi cukup sepi dan Menenangkan Oke jadi ini mataku Yang kanan agak sedikit memar dan Lebih bengkak ya Daripada yang Kiri Ini Tepat setelah treatment Jadi aku baru pulang Baru sampai rumah Ini hari pertama Nanti aku akan foto lagi Untuk hari kedua Oke jadi ini adalah fotonya Dari video yang sebelumnya Proses pengerjaannya tadi Di klinik itu sekitar Total sama Anastasi ya Gak sampai 2 jam Kayaknya ya Aku juga lupa Terus Yang kanan Mata aku Kelopaknya itu Lebih memar Daripada yang kiri Dan juga lebih bengkak Nanti akan aku update lagi Di hari berikutnya Itu jadi kayak apa Oke Nah ini aku posisi Menutup mata Dan aku foto Hasilnya memang Terlihat kurang rapi Aku juga kurang tahu Apakah karena Oh iya aku gak buang lemak Sama sekali ya Jadi langsung dikerjain aja Dengan lemak yang membandel Di area kelopak mata itu Jadi ya kelihatan Seperti blendot-blendot Atau kayak ada Agak kasar Seperti itu ya jahitannya Oke Kondisi mata aku di hari kedua Ngeri banget ya Yang sebelah kanan Ini sebelah kanan Ini memar banget Di area dalam ya Darah beku Terus bengkak juga Di area kiri Dia gak terlalu Ini obat yang Aku beli Di klinik Jadi ada Antinyeri Kemudian ada Antibiotik Lalu ada Obat salep Yang dioles Di area jahitan Setiap hari ya Sampai dia mengering Terus untuk proses penyembuhannya sendiri Aku sering Bersihin Lukanya itu Dengan air infus Pakai kapas Terus dikasih air infus Dan juga Seperti ini penampakannya Terus juga Aku kompres Pakai Es batu Nah es batunya Dilapisin tisu gitu Baru kita tap-tap Ke area Yang memar Seperti itu So this is it Ini adalah foto Dari hari kedua Hari ketiga Hari keempat Dan hari ketujuh Terlihat Bengkaknya itu Semakin hari Semakin mengecil Memarinya juga Semakin berkurang Nah Kalau ini Ini adalah foto Di hari ketujuh belas Pada saat hari Kesepuluh Ke atas Gitu Ada muncul Kelopak Mataku yang lama Jadi seolah-olah Aku punya dua kelopak Terlihat kan di fotonya Itu Ada Kelopak Menonjol gitu ya Kelopaknya dua Kayak dua gitu Tapi sebenernya Aku gak terlalu kecewa sih Dengan hasilnya Entah ini karena Jahitannya Atau karena Aku tidak buang lemak Aku juga kurang tahu Yap Ini adalah hasil akhir Setelah Dua bulanan Kalau aku senyum Gitu kelihatan ya Ada dua kelopak Yang menggaris Ya Tapi aku cukup Seneng sih Dengan hasilnya At least Kelopak aku yang lama Yang dari kecil Monolith itu Sekarang jadi Lebih terlihat besar Walaupun Terlihat ada dua garis gitu Tapi it's okay No problem Gimana teman-teman Yang udah pernah Punya pengalaman Sulam eyelid Apakah hasilnya memuaskan Atau Kurang memuaskan Bisa share Di kolom komentar Di bawah ya See you on the next video Bye bye